Intro Di beberapa wilayah Indonesia, ketika musim kemarau panjang, seringkali menjadikan bahan-bahan susah untuk didapat. Namun bagi masyarakat di seputaran wilayah Banyuwangi, datangnya musim kemarau panjang justru merupakan waktu yang tepat untuk memanen hasil kebun mereka, yaitu buah kelor. Tanaman kelor memang dikenal sebagai tanaman yang cukup toleran terhadap musim kemarau yang panjang. Tanaman keras ini akan bertahan hidup dengan merontokkan daunnya pada saat kemarau dan menyimpan cadangan makanan mereka dalam bentuk buah, seperti yang sedang aku panen bersama Pak Suhari ini. Dari Pak ya, kita masak dulu Pak. Peran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemahaman masyarakat setempat yang mendalam terhadap alam dan lingkungan akan memberi pengaruh besar dalam keseharian mereka. Salah satunya, pemahaman dalam mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan. Bagi masyarakat Banyuwangi, sedari dulu tanaman kelor telah digunakan sebagai tanaman untuk sayur, obat, atau sebagai lalapan mulai dari daun serta buahnya. Untuk dijadikan bahan makanan, buah kelor atau istilah lokalnya biasa disebut dengan bentang ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dipupas kulitnya yang keras. Selanjutnya, buah yang berbentuk seketika pemanjang ini dipotong menjadi tiga bagian dan kemudian dicuci untuk menghilangkan getahnya yang mengandung alkaloid sehingga memiliki rasa sedikit pahit. Bagi masyarakat Banyuwangi, kelentang hasilnya diolah menjadi masakan sayur bening layaknya. sayur asli jawa yang memiliki cita rasa jantung segar. Namun kali ini, Ibu Kusnia akan mengolah kelentang menjadi salah satu menu masakan yang juga khas Jawa Timur, yaitu sayur bobor. Sayur bobor merupakan menu masakan sayur khas Jawa Timur yang dikenal menggunakan santan sebagai campuran bahan kuahnya. Sementara aku menyiapkan bahan utama yaitu buah kelor atau kelentang, Ibu Kusnia mengolah bumbu masakan sayur bobor. Sebagai cita rasa masakan, beragam bahan rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, merica, goreng merah, goreng putih, dan cabai yang dihaliskan bersama terasi dan garam asli Madura sebagai bumbu utamanya. Meski dikenal sebagai tanaman berkasnya terjadi, karena kandungan gizi yang terdapat pada hantus semua bagian bumbuan kelor, mulai dari bau, buah, batang, dan akarnya, namun kelor juga mengandung zat alkaloid. Buah kelornya sudah siap? Iya. Karenanya, sebelum diolah bersama bumbu, buah kelor harus direbus lebih dahulu agar zat beracunnya berjuang. Sebenarnya, proses pembuatan sayur bobor petang ini, selain sederhana dan mudah, juga cukup singkat. Bumbu rempah yang telah dihaluskan dan ditumis hingga harum tadi, kemudian dimasak bersama kelentang dan santan. Tak lupa, tipu kusmiah juga menambahkan ikan asin agar lebih kaya gizi. Semua campuran komposisi bahan tadi, dimasak hingga santan mendidih, dan sedikit asap agar tunggu meresap. Masakan sayur bobor petang ini biasanya disajikan selagi hangat bersama dengan nasi jagung khas Jawa Timur. Sebagai sajian menu makan siang, sayur bobor petang dengan nasi jagung ini, seolah merupakan perpaduan olahan makanan yang lengkap, karena kaya akan gizi dan nutrisi yang baik bila dikonsumsi. Berdasar uji klinis, selain mengandung serat, kelor mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C dan vitamin A pada kelentang juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan jeruk dan wortel. Biji yang terdapat pada buah kelor juga mengandung karbohidrat, jad besi, fosfor, dan protein yang berkhasiat sebagai antibakteri dan anti-inflammasi, yang dapat membantu menurunkan demam, peradangan dalam tubuh, bila diolah dengan baik dan tenang. Terima kasih telah menonton!